Intro Inspirasi kali ini kita akan membahas mengenai membentuk bola bagi anak usia dini dalam serial pendidikan anak usia dini nah usia dini adalah masa dimana pola itu dibentuk pola kecerdasan dia tidak tahu karena belum enter data belajar itu enter data tapi pola belajarnya dibangun usia ini pola tidur, pola perilaku emosi pola makannya kalau dari kecil dikasih makan yang manis-manis maka manis itu enak tapi apakah manis itu sehat nah maka anak usia dini perlu diberi pola makan yang sehat makan buah, makan sayur, makan pada waktunya tentu memang kalau ketika masih bayi hampir berapa menit sekali minta minum gitu ya lalu mulai harus makin lama makin teratur ketika dia mulai udah 3-4 tahun nah 5-6 tahun maka pola makan mulai dibentuk demikian juga dengan pola yang lain kenapa? karena pada usia dini ini adalah usia dimana pola hidupnya pola perilaku, pola sosial, pola emosi dibentuk yang pertama pola emosi dan sosial maka pada masa ini anak perlu didorong untuk bermain dan bermain bermain dengan temannya jangan bermain gadget kalau udah pada usia dini dia gadgetan terus nanti ketika dia besar dia tidak ingin bergaul dengan teman dia tidak punya kecerdasan sosial nah kalau dia gak mau bergaul dengan teman gimana punya pacar, gak bergaul dengan teman gimana membangun relasi bisnis maka kemampuan untuk bersosialisasi bergaul di usia ini diterapi dengan cara mudah yaitu dorong banyak anak-anak bermain dengan temannya, dengan sahabatnya teman playgroup, teman tetangga keponakan, sepupu, gabungkan mereka ajak tetangga, teman yang punya anak seusia yang sama pergi mal bareng-bareng pergi ke taman bareng-bareng maka mereka akan berkenalan lalu mereka mulai bermain nah itu adalah terapi anak usia dini untuk membangun pola emosi sosialnya anak juga perlu dibangun pola tidur ya tidur harusnya sehat itu kalau mulai jam 9-10 atau paling gak 10-11 malam lalu bangunnya pagi tidak baik tidur 8 jam tapi mulai jam 1 malam gitu nah kalau tidak dibiasakan nanti ketika mereka remaja pemuda, mahasiswa mereka tidak punya pola tidur sebenarnya akarnya ketika di usia dini ini gak dibangun polanya dibiarkan nonton televisi dibiarkan main gadget kalau sekarang era gadget maka main gadget terus kalau main gadget ngantuknya hilang karena kalau main gadget main game atau lihat film wah tertarik ini otaknya aktif lagi maka harusnya kalau mau dibiasakan misalnya tidur jam 10 malam maka 2 jam di muka ditarik itu sudah sona bebas gadget biasanya kalau sudah gak boleh gadget malah jam 8 gak gadget gak sampai jam 10 jam 9 dia tidur nah detik-detik menit-menit menuju tidur itu misalnya dibiasakan ngobrol sekeluarga ibadah keluarga misbah keluarga membaca alkitab atau membaca buku anak kan usian ini belum baca nah orang tuanya membaca buku dia melihat pola teladan anaknya didongengin jadi makanya ada zaman dulu nih dongeng sebelum tidur nah sekarang orang tua jangan menggantikan dongeng dengan gadget karena kalau gadget bikin gak tidur karena asik nah ketika pola dibentuk maka tentu akan jauh lebih baik bagi seorang manusia itu waktunya tidur ya tidur itu jangan dibolak-balik siang tidur malamnya bangun lah siang nanti gimana kuliah gimana bekerja gimana kantor gimana bermasyarakat maka bangunlah pola tidur sejak usia dini dengan cara memberikan mereka apa yang benar bukan apa yang enak kalau enak yang main terus itu gak teratur maka berikan mereka pola untuk tidur diajari persiapan tidur seperti berdoa misbah keluarga lalu dongeng sebelum tidur nah dia akan tidur didoakan dulu doa bersama-sama mereka tenang nah lalu mereka akan mudah untuk tidur ini perlu dibiasakan kalau dibiasakan bisa kalau gak dibiasakan ya namanya hidup ini sebenarnya berilaku itu dibangun lewat kebiasaan ada buku namanya power of habit betapa hebatnya kebiasaan-kebiasaan itu bahkan akhirnya bisa menjadi karakternya nah itu sangat penting dilakukan di usia dini menjadi orang tua yang bijaksana menyiapkan masa depan anak-anak dengan membangun pola hidupnya di usia dini sehingga mereka akan hidup dengan pola yang baik untuk hidup mencapai pencapaian yang luar biasa itulah inspirasi dari saya Jarod Rijanarko salam bahagia luar biasa selamat menikmati